Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi berjumpa bersama lagi Semoga kita selalu dengan baik dan kebaikan selamanya kita selalu amin Oke teman-teman Alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi Soal-soal yang dikaitannya dengan soal SKD-CPNS yang sedang berlangsung saat ini Ya ini memasuki hari kedua Dimana berdasarkan SPR yang berada di hari pertama Bahwa ada beberapa TWK materi TWK yang muncul Di antaranya adalah pengamalan Pancasila atau penganggaran sila nasionalisme berlaku yang mencerminkan bela negara Kemudian tugas MPR dan DPR kewenangan presiden saat undang-undang RIS Amandemen pasal yang diamanemen Dan dalam setiap langkah ini Maki akan membahas tentang amandemen atau pasal yang diamanemen Atau bisa juga disebutkan dengan sejarah amandemen Dan di video sebelumnya Maki sudah berbagi mengenai contoh soal pengamalan Pancasila berdasarkan MPR yang berada Baik, untuk menonton setiap waktu kita langsung diketik TKT Sawa dari kemerdekaan Indonesia Yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 Yaitu pada hari Jumat di Kediaman Soekarno Lihat itu ya Jalan Pegangsaan Timur Ada hari Jumat gitu kawan-kawan Kemerdekaan kita itu Maka tanggal 18 Agustusnya Nih, 18 Agustus 1945 gitu Undang-undang kan itu disahkan Nah, udah 19 perlima itu kan disahkan Oleh siapa? Disahkan oleh PPKI gitu ya PPKI Panitia Persepanan Kemerintahan Republik Indonesia yang dibentuk tanggal berapa ini dia? Iya betul, 7 Agustus ya 7 Agustus tahun 1945 Jadi, semenjak BPUPKI dibubarkan BPUPKI dibubarkan Tanggal 7 langsung dibentuk PPKI gitu ya Panitia Persepanan Kemerintahan Indonesia yang diketahui oleh siapa? Iya betul, Insinyur Soekarno Nah, di mana PPKI ini melakukan 3 kali sidang Namun di beberapa buku ada yang mengatakan 4 kali sidang Nah, dimulai dari tanggal 18 Agustus 19 Kemudian 22 itu Katanya, ITH yang 3 Dan ada juga yang mengatakan 4 kali sidang katanya Pokoknya silahkan citing lagi video makhluk yang sebelumnya sudah lengkap disana kawan-kawan Dan salah satu hasil sidang tanggal 18 itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1145 Dan masuk mengangkat dan melantik Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya Gitu kan ya Silahkan isi, dibuka lagi Video makhluk di sejarah lahirnya PPKI gitu ya Itu tanggal 18 kawan-kawan Kemudian, tanggal 27 Desember Langsung mancat nih 27 Desember tahun 1945 Eh, sorry 1449 Itu pernah berlaku Re-Konstitusi RIS kan Di negara kita itu Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat Itu sebabnya makanya saat itu di tugas Dan luonan MPR MPR gitu ya Makhluk mengatakan bahwa saat itu MPR telah dua kali melantik Presiden ya Presiden yang dilantik tanggal 18 Agustusnya Kemudian tanggal ini Ya, 27 Desember 1949 Kalau nggak salah itu Pokoknya lihat lagi video makhluk yang sebelumnya Kemudian itu tanggal 27 Desember 1949 Kemudian tanggal 17 Agustusnya 17 Agustus Tahun 1950 Berlakulah Undang-Undang Sementara Undang-Undang Sementara UUDS Jadi, 150 Jadi, di kita itu pernah berlaku Undang-Undang Sementara Karena Sementara berarti nggak lama gitu Karena nggak lama Karena kalau salah hanya satu tahun gitu Kemudian Nah, tanggal 5 Juli 5 Juli 5 Juli tahun 1959 Ada apa tuh? Iya betul Ada Dekret Presiden Nah, Dekret Presiden Dekret Presiden Nah Di mana Di Dekret Presiden Yaitu Salah satu isinya adalah Kita dianjurkan untuk kembali Sekarang menganjurkan kita untuk kembali Back ya Back Kepada Undang-Undang 1945 Nah, gitu kan kawan Dan itu Dekret Presiden Tidak Jadi, kembali lagi tuh Kepada Undang-Undang 1915 Yang kemudian Dikukuhkan ini Tanggal Secara aklamasi ya Kemudian dikukuhkan secara aklamasi Dioleh DPR pada tanggal Jadi, dikukuhkan Dikukuhkan Secara aklamasi Secara aklamasi Secara aklamasi Terlalu aklamasi oleh DPR DPR gitu ya DPR DPR Tanggal 22 Agust Juli Dalam 20 Juli 1959 Itu kawan-kawan sejarahnya Nah, kemudian Pada Kurun waktu tersebut Yaitu tanggal Eh, sorry Tahun 1999 Yaitu reformasi Sementara adanya reformasi Sampai 2002 2002 Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Jadi, setelah kita kembali Kepada Undang-Undang Setelah dekret itu Undang-Undang mengalami Empat kali perubahan Empat kali amandemen Amandemen perubahan Gitu kan kan ya Empat kali amandemen Dimana Yang Undang-Undang Sebelum amandemen Berarti ada Before amandemen Ada Before amandemen Amandemen Ada Before amandemen Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Itu Asalnya Kalau sebelum di amandemen Itu terdiri dari Pembukaan Di antaranya Terdiri dari Pembukaan Kawan-kawan Pembukaan Kemudian Batang tubuh Batang tubuh Batang tubuh Yang terdiri dari 16 bab Saat itu ya Kemudian 37 pasal Kemudian 65 ayat 65 ayat Gitu kan kan 65 ayat Dimana 65 ayat Terdiri dari 16 ayat Itu berasal dari 16 ayat berasal dari Pasal 16 ya Pasal Jadi 16 pasal gitu ya Berarti 16 pasal Berarti masing-masing Pasal 1 ayat Gitu kan ya Kemudian 49 ayat 49 ayat Itu berasal dari 21 pasal 21 pasal Yang terdiri dari 2 ayat Atau lebih gitu kan Berarti ya 21 pasal Kan kalau 2 saja 7, 42 Nah gitu kan Ada yang lebih Kemudian 4 pasal 4 pasal Aturan tambahan Aturan tambahan 4 pasal aturan tambahan Ini dikurung dulu ya 4 pasal aturan tambahan Kemudian 2 ayat Aturan tambahan 2 ayat Aturan tambahan Aturan tambahan Tambahan Serta penjelasan Serta penjelasannya Serta penjelasannya Gitu kan kan ya Kemudian setelah Amandemen Berarti after Amandemen After Amandemen Gitu kan kan ya Artinya Undang-undang 1945 Setelah Amandemen Gitu Dia terdiri dari Apa saja Nah dia terdiri dari 16 bab Kauan-kauan 16 bab Masih 16 bab Hanya Terdiri dari 37 pasal Masih sama 37 pasal Kemudian terdiri dari 194 ayat Nah kalau tadi kan Cuman Berapa ayat Tuh tadi Mana ini 65 ayat ya Sekarang berubah jadi 190 ayat Kemudian Ada 3 pasal 3 pasal Aturan peralihan 3 pasal aturan Peralihan Peralihan Dan 2 pasal Aturan tambahan Dan 2 pasal Aturan tambahan Pasal Aturan tambahan Namun di beberapa buku Maksih sempat menemukan Bahwa dia terdiri dari 21 ayat katanya 21 bab Ada juga yang bilang 20 bab Karena 1 babnya dihapus Kemudian Pasalnya ada 73 Namun Kalau Sering temukan Ini adalah 37 pasal Dulu kawan-kawan ya Sebagaimana yang kita ketahui Di pasal 37 Gitu kan ya Di bab 16nya Gitu kawan-kawan Nah itu terkait dengan After amendment Jadi Undang-undang setelah Amendment itu Ada 16 bab 32 pasal 164 ayat 3 pasal aturan Peralihan Dan 2 pasal aturan Tambahan Ini belum selesai Tambahan Gitu kawan-kawan Nah 4 kali amendment ini Ditetapkan dalam Sidang umum dan Tahunan NPR Gitu Dimana Sidang pertama Nih Kita kasih terang aja Disini Sidang ke 1 Atau sidang pertama Itu adalah Sidang umum MPR Pada tahun 1999 Yang dilaksanakan Tanggal 14 Sambai 21 Oktober Kawan-kawan Oktober Tahun 1999 Kemudian Sidang yang kedua Itu masuk Sekarang Kalau tadi sidang umum Sekarang sidang tahunan Sidang tahunan MPR Gitu ya Tahun 2000 Itu amendment yang kedua Yang dilaksanakan Pada tanggal 7 Sampai 18 Agustus Agustus Tahun 2000 Kemudian Amanin yang ketiga Itu adalah Sidang tahunan lagi Gitu ya Jadi hanya sidang umumnya Hanya 1 kali Karena nanti yang ini juga Sama sidang tahunan lagi MPR MPR Gitu Tahun 2000 Kok 2002 2000 ya 2001 Dulu ini baru 2001 1999 2021 Gitu kalau kan ya Ini 2001 Itu tanggal 1 Sampai 9 9 November 9 November Tahun 2001 Dan yang terakhir itu Masih sidang tahunan MPR Kesini ya Tahun 2002 Nah yang dilaksanakan Tahun tanggal 1 Sampai 11 Agustus Tahun 2002 Jadi untuk mengingat Tahunnya supaya mudah Adalah Selalu berulut dari Tahun 1999 2021 Dan Pai 2002 Kalau bulannya Kalian-kalian takut lupa Cukup kawan Ingat aja Totus Togus 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 Nah Oktober Agustus Maksudnya Togus Notus Togus Notus Togus Notus Ya Togus Notus Oktober Oktober Agustus No November Agustus Agustus lagi Gitu kan kan ya Cara mudah kita mengingatnya Tanggalnya Tinggal diingat aja Tanggalnya Jadi dia ganjir semua 21 Ya 21 9 11 Hanya 1 yang genap Itu yaitu tanggal 18 Gitu kan kan ya Hanya Gini-ginap Jadi sedih mantap ya Oke kan kan itu Terkait dengan Amandemen undang-undang Dan kalau kawan-kawan Tau Dasar pemikiran Dilakukannya Amandemen undang-undang 1915 adalah Satu Nih Jadi kenapa Dilaksanakannya Undang-undang Dasar pemikirannya Adalah Satu Undang-undang 1915 Memberikan kekuasaan Yang sangat besar Kepada presiden Yang meliputi Kekuasaan eksekutif Dan legislatif Khususus undang Untuk undang-undang Nah Maaf Ini langsung akhir Ketik saja Biar gak lama Gitu ya Yang kedua Undang-undang 1915 Mengandung Pasar-pasar yang Terlalu luas Fleksibel Sehingga dapat Menimbulkan Lebih dari satu Tapsir Berarti Multitapsir Gitu kan kan Next Contohnya Berikan contoh Kenapa dia Gitu ya Multitapsir Yang ketiga Kedudukan Penjelasan undang-undang 1915 Sering diperlukan Dan mempunyai Kekuatan hukum Seperti pasar-pasar Batang tubuh undang-undang 1915 Itu dasar pemikirannya Adapun yang menjadi Tujuan dari Amandemen Satu Kenapa undang-undang Harus damen Satu Penyempurnaan Jadi intinya Penyempurnaan Kalau amandemen itu Satu Menyempurnakan Aturan dasar Mengenai Tatanan negara Dalam mencapai Tujuan nasional Dan memperkukuh Negara kesatuan Republik Indonesia Yang kedua Menyempurnakan Aturan dasar Mengenai jaminan Dan pelaksanaan Kedaulatan rakyat Serta memperluas Partisi pasir rakyat Agar sesuai dengan Perkembangan paham demokrasi Jadi disesuaikan dengan Perkembangan paham demokrasi Serta memperluas Partisi pasir rakyat Gitu Yang ketiga Tujuan amandemen itu Menyempurnakan Aturan dasar Mengenai jaminan Dan pelindungan ham Agar sesuai dengan Perkembangan paham ham Dan peradaban umat manusia Yang merupakan syarat Bagi suatu negara hukum Yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1905 Jadi menyempurnakan Aturan dasar Perlindungan ham Nah gitu Agar sesuai dengan Perkembangan paham ham Dan peradaban umat manusia Jadi disesuaikan dengan Peradaban umat manusia Yang selalu berubah Gitu Kemudian Yang keempat itu Menyempurnakan aturan dasar Penyempurnaan negara Secara demokrasi Dan modern Nah Kemudian yang kelima Menghati Melengkapi Melengkapi Aturan dasar yang sangat penting Dalam penyempurnaan negara Bagi eksistensi negara Dan perjuangan negara Pemujudan demokrasi Seperti pengatur wilayah negara Dan penyempurna umum Nah Matur pengilu juga Sama Aturan wilayah negara Juga sama Nih gitu Yang keenam Yang terakhir itu Menyempurnakan aturan dasar Mengenai kehidupan Berbangsa dan bernegara Sesuai dengan pertumbangan Zaman dan kebutuhan bahasa negara Jadi Intinya sih Penyempurnaan Dan sesuai dengan kebutuhan zaman Gitu kawan-kawan Kebutuhan bahasa negara Sesuai dengan perkembangan zaman Karena zaman selalu berubah kan Sekarang sudah zaman milenia Sekarang Kemarin baru zaman milenia Zaman X Sekarang sudah zaman Z Yaitu zamannya Generasi Z Sekarangnya Yaitu generasi di atas milenia lagi Kawan-kawan Jadi bukan milenia lagi Pernyataan generasi Z Jadi harus Tidak pun harus disesuaikan Gitu kawan-kawan Contoh misalkan Saat itu Di pasal tujuh nih Pasal tujuh Nah itu kan pasal tujuh Tentang Jabatan presiden Bahwa presiden Wakil presiden Memegang jabatan selama lima tahun kan Itu setelah amanemen Kalau sebelum amanemen kan Presiden Wakil presiden Sebelumnya nih Memegang jabatan selama tahun Sama Dan sesudahnya dapat dikembali Nah ini kan rancu Sesudahnya dapat dipilih kembali Berarti ini Kalau satu kali sudah Memimpin selama lima tahun Kalau kalimatnya seperti ini Berarti dia bisa dipilih yang kedua kalinya Kemudian karena ada batasan Dia bisa dipilih yang ketiga kalinya Terus Bisa dipilih yang keempat kalinya Artinya kalau dia menang terus kan Ternyata setelah amanemen Dibatasi Dengan adanya undang-undang itu Sesudahnya dapat dipilih kembali Dalam jabatan yang sama Hanya Nah ada hanyanya Hanya untuk satu kali masa jabatan Artinya kalau presiden Sudah terpilih satu kali selama lima tahun Maka yang kedua boleh dipilih lagi Tapi hanya satu kali lagi Lima tahun Jadi dia gak akan bisa mencalonkan yang ketiga kalinya Walaupun akhir ini muncul wacana Akan diamanemen kembali Gitu kan ya Karena boleh diperbajang lagi Nah pokoknya itu baru Dersas Jesus saja Gitu kan ya Kalau Dersas Jesus berarti itu Hock dan Hock itu melanggar Kalau Dersas Jesus berarti itu Hock Kalau Hock berarti itu melanggar Silat ketiga kesatuan dan kesatuan Kita jangan termudah terkena Hock Gitu kan ya Oke teman-teman Oke teman-teman Berkali itu saja dulu Yang bisa diberikan Dengan sop ini Namaku Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Thank you for attention Thank you for watching See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton